Halo semua, selamat siang, terima kasih dengan saya, Kevin Joshua, dan kali ini saya sedang berada lagi di Buka Pembarolo Stimahi. Selamat menikmati, selamat menikmati, untuk Buka Pembarolo Stimahi ini, sepertinya tampaknya agak sepi ya, sekarang kita rekam dulu ya, itu gimana sih perubahan untuk yang R180, kan kemarin aku ya tutup yang R180, itu tampak bagian depannya kan, tuh, sudah bercampur foxy dan warna putih ya, dan bagian bandolnya sudah berwarna-warna ya, eh, maksudnya masih berwarna yang asli gitu, orangnya, oke, sekarang kita lihat untuk wujudnya ya, itu kayak gimana sih ya, kode-kode New Lipari-nya, kita lihat, seperti ini ya, nah, itu sudah kelihatan tuh untuk kode-kode-kode-nya, ini, seperti ini ya, tuh, seperti ini ya, nah, ini wujudnya ya, tuh, begini ya, tuh, untuk kode-kode-nya tuh, nah, ini kode New Lipari-nya ya, untuk yang R180, R180, begini ya, mantap kan, sudah berwarna putih, itu bagian bawahnya, nah, begitu ya, nah, untuk tampak bagian belakangnya, kenapa dipasang yang kayak, ini, lakban kertas, oh, ini tujuannya untuk, motong ya, untuk knalpot, tuh, nah, ini untuk yang bagian belakangnya ya, nah, ini untuk kode-kode garisnya, nah, ini contoh tuh, Mamang Teddy tuh, lagi pasang knalpot, ya, Mamang Teddy, pastikan cukup apa enggak nih, knalpotnya, langsung disambut kopi, Pak John, Tuh, seperti ini ya, nah, ini untuk tampak bagian kirinya, Tuh, bagian atasnya tuh, wow, Nah, ini ya, untuk kode-kode New Lipari-nya ya, untuk yang R180, jadi Lipari Sutter Q ya, bukan Lipari Sreview, Nah, harusnya sih, ada garis-garis lagi nih, nanti tinggal bagian depannya nih, pasang garis-garis, Terus, untuk bagian selendang, nah, sudah berganti jadi selendang Voyager, alias selendang geprek, tinggal penambahan selendang geprek, Tuh, ada jadwal lagi kayaknya, Nah, ini ya, untuk yang R180 sekarang, Nah, begini ya, untuk tampak bagian depannya, Tuh, Tapi untuk bagian interior, tidak perlu saya rekam, karena belum ada perubahan ya, Oh ya, aku hampir lupa, Itu bagian kanannya, itu, Sudah nampak ya, selendang Voyager-nya, alias selendang patah, Tapi belum selendang geprek-nya ya, selendang geprek-nya, info dari Pak Ceng kemarin, Itu baru dipasangnya, pas, Bagian selendangnya sudah berwarna Tosca, Nah, itu bagian atasnya tuh, sudah ditempul ya, semua, Ini kayaknya langsung ke-poksi deh, itu bagian atasnya, Jadi, kemungkinan yang bakal di-chat itu adalah, Yang aku dapat informasinya itu adalah, Akan di-chat warna hitamnya terlebih dahulu, Seperti ini nih, Yang saya tunjuk ya, Area yang saya pegang, Itu bakal berwarna hitam, Warna hitam juga, Tapi hitamnya bercampur abu, Ya, aku ingat, Terus, Warna oranye, Warna hitam, Oranye, Tosca, Duning, Oranye, Tosca, Tosca juga, Oranye, Kuning, Gradasi, Gradasi itu semacam, Tosca bercampur putih, Untuk bagian selendang, Tosca, Bagian atas juga Tosca, Bando juga Tosca, Yang saya pegang juga Tosca, Bagian memban, Udah pasti putih, Nah, Itu pacun, Yang oranye ini, Tosca juga, Gradasi, Oranye, Kuning, Tosca, Tunggu kait-kaitnya, Hitam, Oranye, Eh, Kalau yang bagian saya pegang ini, Ini juga sama, Gradasi juga, Haha, Warna hitam, Hitam, Terus, Garis-garisnya, Tosca, Nanti, Garis-garis ini, Oranye juga, Hitam, Bercampur abu, Tuh, Kita membang, Tidiki, Lagi, Motong untuk, Alas knappot, Tidik, Tidik, ya saya habis disini aja belum beres baru belum beres nggak tahu tuh buat masa kenal pot ya selalu dipotong terlebih dahulu pemat nah terus ini warna garis-garis toska nih yang saya tunjukin nih ini bakal garis-garis seperti itu jadi udah pasti paten putih untuk bagian dan memper sudah pasti orangnya seperti itu ya begini ya kita tunggu ya nanti pas warna jacknya tidak nampak ini untuk yang R 180 sekarang untuk bagian dashboard tidak tidak mungkin diganti sebagai interior belum dikerjakan mungkin mau dikerjakan saat sekarang tapi saya nggak tahu nih ya soalnya untuk bis-bitret sudah keluar itu bekas R147 ya GR juga kita tinggal tunggu wujud besoknya ya untuk yang R180 ini Oke sekian video saya mengenai update nantar kini perbambis ke pelanin Rahayu R180 terima kasih telah sudah mampir di channel kepingnya suwaja putus to subscribe dan menikmati loncengnya agar kalian nonton video terhadap saya Oke sampai jumpa pada video berikutnya see you